Namanya sama, tetapi tokohnya berbeda Nah, orang Kristen percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih dengan tokoh di dalam kitab suci dan sejarah Tetapi yang sana percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih milik kepunyaan mereka sendiri Yang kita gak tau itu dari mana, itu urusan mereka lah Kita gak perlu ikut campur dalam hal itu Tapi kemudian ketika mulai diserang kepada kekristanaan Saya mau bertanya masih mengenai tentang Isa Al-Masih sama Tuhan Yesus, Kak Jadi gini, kan saya juga meyakini bahwa Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih adalah dua pribadi yang berbeda Tapi, Kak, disini saya ada lihat gereja atas nama Isa Al-Masih, Kak Itu, apakah gereja itu tidak mengetahui tentang perbedaan dua pribadi itu apa gimana, Kak? Soalnya teman saya juga kan nanya, kalau dia bilang Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah pribadi yang sama Tapi saya bilang, itu adalah dua pribadi yang berbeda Tapi dia bilang, kok ada gereja yang namanya Isa Al-Masih? Itu, Kak, tanggapan kakak itu gimana ya? Mengenai gereja yang nama Isa Al-Masih itu, Kak Terima kasih, Kak Ya Jadi, bagaimana kita... Ini dia pakai liptin Itu bukan liptin, itu tuh pelembab Biar saya kering karena disini dingin Kau fitnah aja kau Seperti Tuhanmu itu Gini ya, dengar Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih Itu memang secara ponetis itu sama Apa maksudnya Elia? Gini Nama Yesus Dari itu berasal dari bahasa Yunani Yeshu Ya, nama Yesus itu dalam Ibrani adalah Joshua atau Yehoshua Yehoshua itu berasal dari dua akar kata Yod Hewabe dan Yasha Yod Hewabe, Yasha itu Tuhan Yod Hewabe itu artinya Allah Yasha itu artinya keselamatan Sama seperti nama Yesaya Itu dari akar kata Ibrani, Yasha Ya Jadi Yeshuwa itu artinya Yehubayasha Artinya Tuhan adalah keselamatan Nah Kalau di dalam bahasa Yunani Nama Yesu itu adalah Yeshu Ditambah sufiks S Untuk menandakan dia Dia maskulin Jadi Yeshu sama seperti Keva menjadi Kevas Untuk menandakan si Kevas ini tuh laki-laki Maskulin Ya Jadi Yeshu ditambah sufiks S Jadi Yeshus Nah Yeshus Oleh orang Syria Barat Dilafalkan dengan Iso Orang Syria Timur Memanggilnya dengan Isa Sama seperti kata Jawa Opo Dan apa Dialeknya beda Ponetisasinya beda Opo Apa Apa Nah Itu kan Beda Tidak Tapi esensinya sama Tidak Sama Jadi Yeshu Yesus Kristus Dengan Isa Al-Masih Itu hanya Perbedaan Ponetik saja Jadi Kalau kita menyebutkan Yesus Kristus Isa Al-Masih Apa Apakah itu sama Sama Secara Ponetis Tetapi Deskripsi Isa Al-Masih Yang disampaikan Kitab suci mereka Itu beda Misalnya gini Namamu Yisar Yisar ini Berbajuk Putih Kulitnya putih Nah Lahirnya Di Yerusalem Misalnya Tiba-tiba 700 tahun ke depan Ada bilang Oh tidak Yisar itu Lahirnya Di Batam Yisar itu Kulitnya Merah Dia Tidak pakai Baju putih Dia pakai Baju ungu Namanya sama Pribadinya beda Tidak Beda Kenapa Karena Deskripsinya Beda Nah Oke Di dalam kita Isa Al-Masih Yesus Kristus Itu sama Secara Ponetis Yang Pribadinya Lahir Di Bethlehem Kawasan Migdal Eden Yang Ibunya Maria Dari Yehuda Ya Kemudian Juga Yang Ayahnya Yusuf Ya Yang Kemudian Disebut Anak Allah Oleh Malaikat Nah Kemudian Ada Yang Mengaku Isa Al-Masih Tapi Lahir Bopong Kurma Ya Ibunya Miri Mariam Saudara Harun Tidak Tersalib Beda Tuh Deskripsinya Nah Kalau Beda Dan ini Sama-sama Dianggak Benar Karena Sama-sama Firman Allah Ya Jangan Disama-samain Jadi Tujuan saya Mengatakan Itu Berbeda Ya Untuk Menghargai Iman Masing-masing Biarlah Kristen Dengan Data Sejarah Dan Perspektif Teologinya Biarlah Mereka Dengan Asumsi Teologi Mereka Kalau Disama-samain Berarti Ada yang Benar Ada yang Salah Karena Deskripsinya Berlawanan Masalah Tersalib Misalnya Kita Mengatakan Tersalib Ada Data-datanya Doh Dan Banyak Saksimata Untuk Itu Tiba-tiba Mereka Berkata Tidak Tersalib Tapi Tidak Ada Data Sejarah Gimana Tapi Kita Harus Perlu Tetap Menghargai Opini Teologi Mereka Karena Mereka Itu Sebagai Sebuah Agama Yang Exis Makanya Jangan Disama-samain Bedakan Meskipun Namanya Sama Paham Nggak Maksud Saya Jadi Kalau Mereka Bilang Kenapa Ada Gereja Isa Almas Kalau Begitu Ya Memang Yesus Christus Dan Isa Almas Itu Secara Nama Sama Tetapi Pribadi Di Dalam Kitab Itu Beda Dengan Yang Dalam Kitab Kami Dan Di Dalam Sejarah Jadi Kalau Mereka Berkata Gereja Isa Almas Ada Kok Itu Membutikan Sama Nggak Isa Almas Dalam Kitab Sucimu Deskripsinya Bertentangan Ingat Bukan Berbeda Bertentangan Karena Berbeda Belum Tentu Bertentangan Tetapi Deskripsi Isa Almas Dalam Iman Mu Dengan Isa Almas Dalam Iman Saya Itu Bertentangan Jadi Tidak Sama Sama Seperti Joko Yang Ada Di Papua Dengan Joko Yang Ada Di Jakarta Itu Beda Meskipun Namanya Sama Ada Joko Yang Lahir Tahun 2000 Ada Joko Yang Lahir Tahun 2022 Namanya Sama Tetapi Tokohnya Berbeda Nah Orang Kristen Percaya Isa Almas Tapi Isa Almas Dengan Tokoh Di Dalam Kitab Suci Dan Sejarah Tetapi Yang Sana Percaya Isa Almas Tapi Isa Almas Milik Kepunyaan Mereka Sendiri Yang Kita Nggak Tahu Itu Dari Mana Itu Urusan Mereka Kita Nggak Perlu Ikut Campur Dalam Hal Itu Tapi Kemudian Ketika Mulai Diserang Kepada Kekristanaan Asumsi Teologi Otomatis Batal Dilawan Dengan Sejarah Gitu Jadi Nggak 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 Sama Itu Aja Alasannya Oke Kak Siap Paham Terima Kasih Salam Tuhan Berkati Selalu